Kali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa diduga akibat remblong tabrakan beruntun terjadi antara mobil tangki Pertamina, mobil tanker perusahaan, dan mobil truk di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Pagi. Akibatnya kemacetan terjadi 5 hingga 6 km dari arah Padalarang hingga Cipatat. Proses evakuasi berlangsung hingga 2 jam akibat kondisi lalu lintas yang semakin ramai. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Pagi antara mobil tanker perusahaan pengakut catiran kimia, tangki Pertamina, dan mobil truk Hino pengangkut asbest. Kecelakaan terjadi saat mobil tanker keluar dari dalam perusahaan dan menabrak mobil tanki Pertamina dari arah Padalarang menuju arah Cianjur. Benturan yang keras membuat mobil tanker menabrak mobil truk Hino dari arah Cianjur menuju pada Larang. Diduga, mobil tanker perusahaan tersebut mengalami rem blong. Beruntung tidak ada korban jiwa, karena sopir tanki Pertamina sempat melihat truk tanker tersebut melaju dari dalam perusahaan dan tidak dapat direm, hingga dirinya menancap gas dan mengenai bagian badan mobil tanki Pertamina. Pas kita mau lewat, enggak tahu di atas ada mobil blong remnya pas kenek teriak, emang awas. Pas kenek teriak, emang awas. Tuh, mobil blong remnya atau mobil apa, kita tancap gas dikirain udah mau lewat. Ternyata mobil yang dari atas nubruk ke kita. Akibat tabrakan tersebut, arus lalu lintas macet 4 hingga 5 km, mulai dari kawasan Padalarang hingga Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Proses evakuasi berlangsung cukup lama, mulai dari jam 8 hingga 11 lebih 30 menit pagi, dengan menggunakan alat seadanya. Saat proses evakuasi truk, arus lalu lintas sempat dihentikan, mengingat kendaraan tersebut sangat besar, sehingga membutuhkan ruang gerak yang luas. Terjadi kecelakaan antara mobil wino pabrik dengan tanki Pertamina maupun truk, ya tanki Pertamina dari arah Bandung menuju Cianjur, yang truk dari arah Cianjur menuju Bandung, ditabrak kendaraan mobil batu yang keluar dari pabrik. Meski tidak ada korban jiwa, pengembudi truk tanker terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sedangkan kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV